. Indahnya hamparan laut di pagi hari, hanya di pantai pelabuhan perikanan mayangan Probolinggo. CB News Probolinggo, melihat indahnya panorama sunrise atau melihat matahari terbit di pantai pelabuhan perikanan mayangan kota Probolinggo, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hamparan pasir hitam di bibir pantai dan deburan ombak yang tidak begitu kencang, serta deretan batu karang di pinggir pantai, semakin memikat hati para wisatawan lokal maupun yang datang dari luar daerah berkunjung. Jumat 14 Januari 2022. Salah satu pengunjung, Ayung warga Pasuruan menyebutkan, untuk menyaksikan indahnya panorama sunrise di pelabuhan perikanan pantai mayangan, pengunjung harus datang sekitar pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Kita bisa lihat indahnya matahari terbit di pelabuhan perikanan pantai mayangan, dan juga bisa melihat warna jingga bias cahaya matahari yang akan terbit di ufuk timur. Ujar Ayung, waktu pagi hari atau sore hari, adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke pantai ini, sebab di waktu pagi hari para pengunjung bisa melihat matahari terbit dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, serta kondisi pantai yang masih sejuk dan ramai pengunjung untuk kum-kum atau berendam. Di pantai ini juga tersedia fasilitas kamar mandi air tawar, bagi pengunjung yang telah berendam di air laut dengan tarifnya Rp2.000 per orang. Terangnya, sementara itu, salah satu petugas pos jaga di pantai mayangan mengatakan, tarif masuk pengunjung ke pantai mayangan cukup Rp1.000 per sepeda motor dan Rp3.000 per mobil. Jelasnya, Gogon Harum dan Mamat Abdullah Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Dari mana ini, Pak? Komunitas? Ini komunitas bakers dari MTB Club Bergas Pasuruan. Oh, Pasuruan. Iya, Pasuruan. Ini bersama teman-teman ya? Iya, bersama teman-teman. Iya, iya. Jumlahnya berapa ini, Om? Kalau boleh tahu. Ini lebih kurang sekitar lima puluhan lah. Lima puluhan ya? Iya. Ini memang tujuan pertama dari Pasuruan memang mau ke sini? Ini sebenarnya teman-teman ini tujuannya, arahnya ya, kalau nyampe ya nanti mau ke Paiton. Oh gitu. Bersantar dululah di sini. Oh, di Pelabuhan Perikanan Mayangan ini ya? Sekalian mau melihat pemandangan di sini. Mungkin bisa diceritakan, Om, terkait dengan keindahan pemandangan yang ada di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo ini, Om. Ya, saya tadi sebenarnya sih nggak mampu hampir di sini ya. Oh, iya, iya. Karena teman-teman ada yang bilang kita tuh Pelabuhan itu sekalian karena pemandangannya bagus kalau pagi. Oh gitu ya? Saya lihat sendiri memang ternyata di sini ya banyak kemajuan lah daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu, saya ke sini ini masih terkesan kumuh. Masih kumuh ya? Dan pemandangannya juga nggak sebagus inilah kurang sekarang saya lihat ini sudah di permak kayak gini dan orang jualan juga banyak. Pantes lah buat objek wisata di sini. Oh gitu ya? Jualan keluarga lah. Mungkin harapannya kepada masyarakat lain, Om, untuk menjaga lingkungan sini, Om. Oh ya, harapannya ya semoga masyarakat sini saya harapkan bisa lebih meningkatkan lagi kewisatannya. Dengan cara ya terutama kebersihan. Menjaga kebersihan ya? Untuk keduanya juga faktor keamanannya, jalannya mungkin yang lubang-lubang bisa diperbaiki. Om, tapi di sana kan masih berlubang. Iya, iya, iya. Maksudnya ya bisa. Memang sana termasuk kemenangan dari provinsi? Iya bener. Semoga harus ada perhatian lebih dari provinsi karena ini salah satu aset dari kota Probolinggo lah. Iya gitu. Dengan siapa? Dengan Mas Ayung Pasurwa. Mas Selaku? Saya Selaku dari Wakil Tim Berkas. Oh gitu. Makasih ya. Makasih banyak.